Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Pemisah yang masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan Mas Jaka kita mau bertanya dulu Mas sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Bu Pungki selamat pagi. Halo selamat pagi Mas Leo. Ya Bu Pungki kasus di Jombang ini kan sudah berjalan kalau tidak salah 2 tahun sekitar itu. Dan polisi sebenarnya kalau kami melihat berusaha tapi sampai akhirnya belum juga berhasil. Ini apakah tidak ada bantuan dari petugas kepolisian yang lebih tinggi ya? Kalau memang Kapolresnya tidak sanggup ya Kapolda, kalau Kapolda memang tidak sanggup ya Kapolri begitu. Bagaimana Bu Pungki? Iya. Terima kasih Mas Leo. Jadi kasus ini sebetulnya sudah menarik perhatian ya. Sejak dilaporkan 2019 di Polres Jombang. Kemudian ya pagi di teror-teror dan kemudian situasinya tidak kondusif. Terus kemudian diambil alih oleh Polsai Jatin tahun 2020. Nah kami Kompolres pada waktu itu sudah melakukan pemantauan dan kami melihat ini sudah on the right track. Tapi ternyata memang masih ada kapasan bolak-balik berkas ya. Dan baru bisa selesai 2022. Ini sampai 7 kali bolak-balik berkas Mas. Nah kemudian Kompolnas bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kemudian Kompolnas Perempuan, LPSK, dan Komisi Kejaksaan. Ini kami coba bersama-sama membantu. Dan kemudian Alhamdulillah bisa P21 gitu ya. Artinya berkas dinyatakan lengkap. Nah tetapi kemudian ketika berkas dinyatakan lengkap. Si tersangka ini memang sejak awal selalu membangun narasi ya. Sudah tidak sopirasi membangun narasi dan menonjolkan bahwa dia itu seolah-olah jadi korban fitnah. Korban kriminalisasi. Nah dan ini apa namanya mengedepankan masanya. Nah ini oleh karena itu polisi mencoba persuasif dan mencoba jaga kondisi kita arkam fitmas di wilayah Dombang ya. Karena memang Dombang ini kota santri agar tidak ada konflik horizontal seperti itu. Nah apalagi apa namanya pondok pesantrenya bapaknya ini kiai sepuh yang sangat dipercani, sangat dihormati. Nah polisi coba kooperatif waktu itu apa namanya Pak Kiai sakit. Jadi kemudian karena humanisme mencoba untuk setelah apa namanya prapradilan juga kalah. Jadi tersangka diharapkan kooperatif untuk dipanggil menyerahkan diri gitu ya. Tapi karena gak datang-datang. Iya gak datang-datang dan coba anu malah apa namanya cari perhatian. Dan dibikin konfer dan macam-macam. Nah ini yang kemudian oleh polisi ditangkep gitu ya. Bu Pungki ini kalau memang sampai sekarang sudah semua usaha diupayakan, belum berhasil juga. Apakah ini artinya bahwa memang tidak semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Kecuali dia adalah orang yang punya dukungan massa begitu. Yang lain baru tunduk di hadapan hukum. Tapi kalau orang-orang yang punya kekuatan dalam tanda petik ya bisa di atas hukum. Bagaimana Bu Pungki? Gak benar. Gak boleh seperti itu. Artinya equality before the law harus diterapkan gitu ya. Semua sama di hadapan hukum dan harus menghormati di proses of law seperti itu. Nah oleh karena itu ini dukungan kepada polisi sudah banyak mas. Artinya NU juga mendukung terus kemudian masyarakat, kementerian lembaga mendukung. Jadi polisi mesti harus tegas, bertindak tegas atas nama hukum dan keadilan. Dan juga untuk korban ya negara harusnya melindungi korban kekerasan seksual. Nah kami juga berharap kepada tersangka jika Anda warga negara yang baik mohon tak hukum dan menyerahkan diri. Nanti kemudian di pengadilan. Bu Pungki, kalau memang ternyata Polda Jawa Timur tidak sanggup, ini Mabes Polri harus turun atau tidak? Ya, ini apa namanya, kerjasama dari semua pihak dan ini bisa di backup ya. Tapi saya yakin Polda Jati mampu mengatasi ini. Dan kami berharap juga kepada umat atau pengikutnya mohon jangan menghalang-halangi. Karena dengan menghalang-halangi, Anda bisa dikenakan obstruction of justice seperti itu. Baik, jadi ini tidak akan menunggu sampai kemudian ganti Kapolda lagi ya Bu Pungki ya. Baru kemudian ada kemajuan kasus ya. Saya yakin insya Allah segera akan selesai kasusmu. Baik, kita tunggu sama-sama karena kalau memang ini ternyata tidak terjadi juga, tidak tunduk kepada aturan hukum, ya sudah kita ganti equality before law itu dengan hal yang lain begitu ya Bu Pungki. Jangan sampai begitu ya Bu Pungki ya. Jangan sampai, jangan sampai. Oke, baik terima kasih Komisioner Kompolnas, Ibu Pungki Indarti sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya kan hanya itu Mas Jaga. Siapapun dia, kalau memang bersalah, dia harus tunduk kepada hukum. Siapapun dia. Tapi kan dalam keadaan ini ketika kita lihat kasus di Jombang, ya benar-benar fakta itu berbeda dengan aturan hukumnya. Bagaimana Mas? Ya, sebenarnya ada dua hal yang menurut saya. Pertama, kita dipertontonkan perilaku yang buruk dari salah satu pihak yang terpandang, tokoh agama. Terhormat ya. Terhormat ya mestinya mereka memberikan contoh bahwa mereka juga harus mematuhi hukum. Tapi faktanya kan selama dua tahun mereka malah justru semacam melecehkan hukum dengan tidak kooperatif, dengan selalu mangkir dari panggilan penyidik. Dan ini tentu saja bukan contoh yang baik bagi masyarakat. Dan kedua, kita juga diberikan fakta bahwa penegak hukum harus kita katakan tidak optimal dalam melakukan tugasnya dalam hal ini. Kalau tadi disebutkan ada prinsip equality before the lawyer, paling tidak sampai sekarang, paling tidak selama dua tahun, itu tidak berlaku untuk kasus ini. Sudah dua tahun ya? Sudah dua tahun. Itu 2019 dilaporkan, dan menjadi DPU itu kan dalam enam bulan terakhir. Bayangkan ketika seseorang menjadi buron dalam enam bulan, selama enam bulan, sementara posisinya diketahui, tempatnya diketahui, ide tintesnya jelas, ya tidak bisa ditangkap meskipun mengandapi tantangan yang mungkin berat. Tapi saya pikir polisi sebagai penegak hukum, sebagai alat negara tidak boleh suruh dalam hal ini, tidak boleh kalah. Tadi disampaikan Bu Pungki bahwa yang mungkin dijaga, diantisipasi oleh kepolisian adalah jangan sampai ada konflik horizontal. Karena tadi Bu Pungki mengatakan Jombang itu kota santri. Nah tapi kan pertanyaannya, kalau saya sih percaya betul bahwa santri, para pimpinan pondok pesantren, para kiai, itu pun juga punya nurani yang baik. Nah tetapi dalam kasus ini, kenapa itu kemudian seakan-akan sangat berbahaya, sehingga polisi tidak berani untuk bertindak lebih tegas, Mas Jaga? Ya bisa jadi polisi mempertimbangkan hal-hal yang lebih luas ya, seperti tadi karena Jombang itu kota santri, ini ayah tersangka ini juga kiai yang sangat terhormat, sangat terpandang. Tetapi saya pikir kan sudah cukup lah waktunya untuk memberikan pemahaman-pemahaman bahwa ini murni kasus hukum. Kalau dari pihak tersangka mengatakan ini fitnah, ya akan lebih bagus menjendikannya di pengandilan. Dibuktikan saja di pengandilan. Saya pikir sebagai sebuah tokoh atau seorang tokoh masyarakat, tokoh agama harusnya memberikan contoh yang baik bagaimana kita mematuhi hukum. Kita hidup di negara hukum dan semua harus patuh pada hukum. Kalau situasinya akan tindak selesai-selesai, saya khawatir justru ini menjadi catatan buruk atau kesan yang buruk terhadap lembaga pesantren, terhadap pesantri. Ini saya pikir tokoh-tokoh agama yang lain tadi sebutkan juga NU, MUI, segala macam sudah mengimbau agar kasus ini lebih baik diselesaikan secara hukum. Agar kooperatif, kalau memang tidak bersalah, ya buktikan di dekan hukum. Saya pikir itu lebih elegan, lebih gentle, tidak memancing hal-hal yang justru akan memperkeruh suasana. Kalau kita lihat kan tadi digambar juga ya, Kapolres Jombang itu ya, itu berusaha melakukan pendekatan sampai bertemu dengan pimpinan Pondok Pusantrennya. Dan ternyata masih belum berhasil. Nah kalau seperti ini apakah kemudian memang harus dibantu oleh tokoh-tokoh yang lain begitu? Saya tidak tahu apakah ketua, apakah sampai harus misalnya ketua PBNU atau pimpinan lembaga keagamaan yang lain supaya kemudian pimpinan Pondok Pusantren tersadarkan dan mau memproses anaknya, membiarkan anaknya melalui proses hukum. Ya saya pikir langkah itu bisa dilakukan ya, memang ini bukan persoalan yang ringan sebenarnya karena di belakangnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Tetapi saya pikir jangan terlalu lama juga untuk terus melakukan pendekatan. Harus ada tindakan yang tegas, bukan apa-apa ketika kita membiarkan, kita negara membiarkan hal ini terus berlarut-larut. Ya nanti di kalangan masyarakat akan ada dukaan-dukaan yang menurut saya justru memperburuk citra kepolisian. Bisa menjadi presiden buruk ya? Bisa menjadi presiden buruk, apalagi kalau kita lihat dari tayangan-tayangan video kan betapa apa ya, polisi itu kok sepertinya kurang berdaya dalam hal ini. Mungkin ada sesuatu di belakangnya dan saya pikir kita tidak ingin terus terjadi, kita ingin polisi kita lemah, kita ingin polisi kita itu betul-betul tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Dan saya pikir ya kita terus berharap lah Pak Kiai ini juga sadar bahwa ini persoalan hukum, ini bukan untuk mengkriminalisasi pesantren, ini bukan sekedar fitnah. Kalau mereka menganggap ini fitnah ya dicernihkan di pengadilan. Saya pikir itu sesuatu yang lebih elegan. Kalau kita lihat kan selama ini apa yang dilakukan polisi sudah secara sekal hukum. Ini tersangka kan sudah melakukan dua kali berapa peradilan untuk menggugat penempatan tersangka. Dan semuanya gagal. Artinya secara hukum apa yang dilakukan polisi sah menetapkan tersangka ini juga sah untuk membawa mereka ke pemeriksaan juga sah, ya mau apa lagi yang kita tunggu. Di dalam editorial juga dituliskan di bagian akhir terutama ya Mas Jaka dan Pemeriksa, ada undang-undang TPKS. Yang selama sekian lama kita berjuang, kita suarakan supaya jadi undang-undang, sudah jadi undang-undang. Betul. Tapi kelihatannya ya baru sampai di lembaran negara begitu ya undang-undangnya itu, tapi pelaksanaan di bawahnya belum terjadi. Kalau begitu tidak ada gunanya dong undang-undang TPKS itu. Bagaimana Mas Jaka? Saya pikir kan undang-undang TPKS itu kan betul-betul kita tunggu ya. Sudah sangat lama kita tunggu untuk melindungi para korban kekerasan seksual. Dan ketika akhirnya pada April disahkan oleh DPR, kemudian di bulan Mei diteken oleh Presiden untuk diperlakukan. Ya saya pikir ini sebuah kemajuan yang luar biasa bagaimana kita mencegah praktek-praktek kekerasan seksual. Tetapi sekali lagi kan ya tergantung melaksanakan di lapangan. Apa yang ditunjukkan dalam kasus ini kan menurut saya ya tidak mencemenkan kegagahan undang-undang TPKS. Jadi tidak ada manfaatnya kelihatan ya seakan-akan undang-undang itu. Semestinya dengan ada undang-undang ini seluruh penegak hukum lebih berani, lebih punya nyali, lebih tegas dalam menegakkan apa yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Bukan malah kesannya ya malah tidak ada keberanian yang menurut saya sangat mengecewakan, sangat memprihatinkan bagi kita semua. Dalam kasus yang seakan-akan sampai sekarang ini buntu ini ya Mas Jaka, kembali lagi apakah memang perlu ada mediator yang kemudian ya tadi bisa benar-benar menyadarkan ayah dari tersangka ini untuk kemudian ya mengikuti proses hukum. Karena mungkin kalau kepolisian kita harapkan berhadap-hadapan terus dan ternyata sampai sekarang belum berhasil juga. Ya tidak kemana-mana. Kasus ini sudah dua tahun ini kan. Apakah kemudian bisa selesai dengan hanya berhadap-hadapan begitu? Bagaimana Mas? Ya saya pikir kalau mediator itu untuk meyakinkan pihak tersangka mematuhi hukum, ya tidak ada salahnya. Tetapi kalau kita meminta ada mediator untuk menangani masalah ini, itu tidak kita benarkan. Artinya kekerasan seksual dalam undang-undang TPKS tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan. Maksudnya tidak boleh di dalam tanda petik didamaikan. Tidak boleh. Walaupun sudah ada jelas-jelas bukti-bukti begitu ya? Tidak boleh. Karena kalau ada jalur seperti itu, yang akan menjadi korban adalah korban kekerasan seksual. Jadi Presiden murup lagi. Itulah salah satu nilai lebih undang-undang TPKS, sehingga apapun yang terjadi itu harus diselesaikan di pengadilan. Baik. Kasus ini pun harusnya juga diselesaikan di pengadilan. Agar tidak ada perkembangan-perkembangan yang semakin liar. Betul. Kita nanti akan coba cari tahu apakah ada yang bisa kita upayakan juga, kita usulkan untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi kita harus sudah dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa namanya bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Jaka, mendengarkan pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Halo. Pak Ondo, selamat pagi. Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Kelihatannya masih ada gangguan komunikasi. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari kawasan Pejaten, Jakarta, ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, tangkap redaktor seksual. Menurut Ibu, ada tidak kira-kira solusi supaya masalah ini bisa diproses lewat jalur hukum, Bu? Polisi harusnya humoris. Apakah kita kalah dengan masyarakat? Katanya hukum ini harus ditegakkan, Bang Leo. Ini, orang ini, MS apa ini namanya? Dua tahun sudah terdipurun. Dia berlindung dibalik pesantren. Karena ayahandanya adalah punya pesantren. Lalu hukum ini apa tidak ditegakkan, Bang Leo? Polisi itu kan mempunyai pasukan. Kalau jombang tidak mampu, tentunya akan berkoordinasi dengan polda jatim. Polda jatim tidak bisa nangkap, nanti mau berstory turun. Apa tidak malu, Bang Leo? Iya, katanya tadi menurut Ibu Pungki dari Kompolnas, Bu Ong, yang dihindarkan oleh kepolisian adalah kemungkinan konflik horizontal. Karena memang ayahanda dari tersangka ini orang yang berpengaruh di sana. Dan itu yang kelihatannya dihindarkan oleh kepolisian. Bagaimana, Bu Ong? Betul. Ya, hukum harus ditegakkan, Bang Leo. Apakah pilih-pilih? Apakah dia akan bersaing dengan suatu tahun dengan Masiku? Kurun sebagai orang kurun berlindung di pesantren. Setiap kali mau ditangkap, dia selalu mengadakan demo. Lalu setelah akan ditangkap, dia malah kabur. Harusnya, Bang Leo, seorang yang ngerti agama, jangan melakukan pelajaran seksual. Lima lho, Bang Leo. Iya, iya, Bu. Bukan kalau satu, Mak, jincai lah. Biasi bisa diceritahu, ya. Iya, 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 Bu. Iya, lima lho, Bang, korban anaknya orang. Bagaimana masa depannya? Jadi polisi harus berani bertindak tegas, ya, walaupun mungkin harus mengukur efeknya, ya, Bu, ya? Betul. Jangan tumpul di bawah, di atas. Tajam. Tajam. Apa, tajam di bawah, tumpul di atas, jangan. Iya, baik. Masyarakat yang melanggar hukum, ya, tetap ditangkap, apalagi ini sudah P21 lho, Bang. Tidak ada rasa, apa, mediasi dan sebagainya. Ya harus, apalagi sudah jadi OANU, apa, orang buron ini. DPO ya, baik. DPO. Semoga Poli juga, Bumaris, sengkap, jangan ragu dengan masa dia. Masa polisi kalah sama masyarakat, Bang. Iya, iya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Pejatin Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pemreo. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Bagaimana, Pak? Pendapat Anda, Pak? Silahkan, Pak. Aduh, saya tuh geram. Mudah-mudahan suara saya tuh didengar oleh semua pimpinan pondok pesantren selindu seluruh Indonesia. Lagi-lagi kekerasan seksual terjadi di santriwati, di pondok pesantren. Nah, ini pondok pesantren itu kan ngadarkan ahlak, ngadarkan agama. Sampai anak kiai mencabuli santrinya. Dua tahun jadi tersangka, enam bulan jadi CPO. Polres Jobang ikut di depan kiainya. Harusnya ini pol das daten, Polres Jobang geser, rotasi ganti, pemalukan. Sudah ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Semua warga negara bersamaan, kedudukannya jadilah hukum dan pemerintahan. Berkas mudah P21 dan lengkap kecaktaan negeri. Kurang apa lagi, apa negara kalah dengan pondok pesantren, kalah dengan demo santri. Jika tanda, jangan takut. Baik. Menteri becangkan harus tegak. Kalau ada pondok pesantren, perlu tutup saja. Buat apa? Kadarkan ahlak, kalah mencabuli santrinya. Lagi-lagi berita pencabulan, mesti di pondok pesantren. Mesti di pondok pesantren. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kelihatannya sudah jadi emosional Pak Soekarwan. Kita akan coba kembali ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Sampai, Bu Melio. Selamat pagi, Bang Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya kasihian sama korban. Sudah jadi korban, dituduh juga melakukan fitnah. Nah, kenjadian ini sangat merusak citra pesantren dan juga citra polisi. Tidak dapat tuntas karena dia putra seorang Kiai. Saya bilang ini pelaku itu bukannya buron, tapi berlindung. Sedih saya melihatnya kapolres diceramahi oleh bapaknya, orang tuanya. Dan manggut-manggut, dan kemudian pulang, gagal. Polisi kalah dengan predator, kok bisa? Tindakan predator itu, setahu saya, itu extraordinary crime. Harus dilakukan penanganannya juga dengan extraordinary crime. Jangan melempem. Dua tahun tidak berhasil menangkut tersangka. Ini Pak Arat menonton film ngeri-ngeri sedap, ngerinya nggak tahu sedapnya nggak ada. Ayo Pak polisi, ini bukan sinetron berseri. Segera hukum, tegakkan equality before the law. Jangan sungkan, walaupun itu di pesantren. Jangan juga ragu-ragu. Jangan sampai ini kasusnya ditarik ke pusat. Tunjukkan oleh Kapolda Jatim bahwa ini bisa ditangani. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Selitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Kalau tiga orang pemirsa kita ini, Mas Jaka, menjadi gambaran bagaimana sikap masyarakat. Kelihatannya masyarakat berarti sudah ada pada posisi yang benar. Semua orang, siapapun dia, harus tunduk kepada hukum. Tapi kan faktanya, sebaliknya, ini kan susah kelihatannya ya. Saya tidak tahu apakah memang benar-benar susah, atau polisi membuatnya seakan-akan susah. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir kan, satu yang diinginkan masyarakat adalah kan adil. Adil siapapun yang melakukan apa, diduka melakukan penangkaan hukum, ya harus ditindak, sesuai hukum yang berlaku. Kalau yang sekarang dipertontonkan ini kan ketidakadikan sangat kentara. Artinya ketika seseorang itu dia punya pengaruh, paling tidak anak seseorang yang berpengaruh, kesannya polisi, ya kalau dikatakan tidak berani, sebenarnya polisi kan harusnya berani. Ketika kita katakan polisi menganggap ini susah, ya dua tahun, maksudnya tidak ada penyelesaian, tidak ada solusi. Polisi kan punya segala perangkat, punya segala ilmu lah, paling tidak untuk menyelesaikan persoalan, sesulit apapun, termasuk dalam kasus ini. Dua tahun itu karena tersendat COVID itu kelihatannya Mas Jaka? Sebenarnya kalau tidak ada COVID ini tidak sampai dua tahun, kelihatannya begitu ya? Ya, saya pikir ini kalau tidak segera diselesaikan akan menjadi bersediaan buruk. Jadi nanti kalau seseorang yang punya watak yang buruk, dia anak seorang tokoh pesantren, kemudian melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh MSAT ini, ya tidak akan dilakukan tindakan apa-apa lagi. Ini kan sebuah presiden yang sangat buruk terhadap penekakan hukum ke depannya kita. Tadi Pak Soekarwan dan juga Pak Ondo sebagian bohong juga mengatakan bahwa kita percaya betul sebetulnya bahwa lembaga-lembaga keagaman seperti pesantren itu sebenarnya jauh lebih banyak yang bagus, yang menjaga santri-santrinya, yang menolak tindakan predator seksual. Tapi kalau ini kemudian dibiarkan, kan akhirnya muncul kesan seakan-akan, oh jadi mendukung ya kalau begitu, kan itu bahaya juga. Bagaimana Mas Jaka? Kan pesantren itu kan sekolah agama ya, bahkan di dalam agama Islam sendiri, Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana kita harus berlaku, betul-betul berlaku, andil. Dia pernah mengisahkan begini, bahwa kenapa umat sebelum umatnya Nabi itu binasa? Karena dia melakukan tindakan yang tidak andil. Ketika seseorang punya kehormatan, di posisi terumat, punya kuasa, punya uang, dia tidak dilakukan tindakan hukum ketika melakukan pelanggaran hukum. Menyalahgunakan kekuasaan. Betul, sebaliknya orang rendahan tidak punya apa-apa, dia akan langsung dindak ketika melakukan pelanggaran hukum. Dan Nabi pernah bilang begini, seandainya anak putri saya, Fatimah, melakukan pencurian, saya akan potong tangannya. Itu sebuah pesan, sebuah ajaran dari Nabi, bahwa kita tidak boleh memperlakukan siapapun berbeda dalam hukum. Meskipun itu anak kita, meskipun kita merasa atau yakin itu di fitnah, itu tidak bisa menjadikan alasan untuk tidak membiarkan polisi melakukan penakan hukum. Sekali lagi, kalau dia merasa di fitnah, cernikahnya di pengadilan. Itu tempat yang paling fair untuk menentukan siapa yang salah, untuk menentukan siapa yang benar. Jadi saya pikir kita berharap kepada Pak Kiai untuk betul-betul berbesar hati, membiarkan anaknya menjalani proses hukum, dan kita juga meminta polisi betul-betul tegas untuk menindak kasus ini secara hukum. Jangan lagi berlarut-larut. Tadi Pak Soekarwan sudah sampai geram ya, sampai mengatakan kalau ini kasus tidak selesai juga, ya Kapolda geser katanya, geser Kapolres. Kalau kemudian ternyata sudah ditangani Polda, logikanya Pak Soekarwan ya, tidak beres juga, geser juga Kapoldanya, begitu kan? Tapi masalahnya apakah selesai dengan geser-menggeser? Apakah tidak ada solusi yang lain? Kita akan bahas di bagian berikut. Masjaka, dan kita tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Pak Soekarwan bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ada prinsip latin mengatakan bahwa sekalipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Nah ini kan kelihatannya polisi takut betul langitnya runtuh. Bagaimana Mas, apa yang bisa kita sampaikan pesan kita? Iya, sebenarnya cuma satu. Kalau permintaan kita, pesan kita, ya polisi harus tegas. Itu satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak mungkin membiarkan kasus ini berlarut-larut, dan kita tidak juga, undang-undang kan mengamanakan kasus kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan. Ketika undang-undang sudah mengamanakan itu, dan polisi, kejaksaan, dan penegak hukum lain sebagai pelaksana undang-undang, ya harus menerapkannya secara tegas. Kalau kita terus membiarkan persoalan ini tidak jelas kapan selesainya, yang pasti itu akan menjadi presiden buruk, memperburuk citra pesantren, dan memperburuk citra polisi. Apalagi polisi baru saja ulang tahun. Ketika harapan masyarakat begitu besar terhadap polisi, ini salah satu pertaruhan untuk membuktikan bahwa mereka memang tegas. Tadi banyak juga yang mengusulkan, ya kalau memang Kapolres tidak sanggup, ya digantilah. Kalau Kapolda tidak sanggup, ya mungkin bisa ditinjau ulang posisinya. Saya pikir Mabes Polis sudah harus memberikan batas waktu. Paling tidak harus selesaikan berapa lama, dan kita berharap tidak terlalu lama, kalau tidak ada kemajuan yang berarti, ya tidak ada selanya untuk meninjau ulang penanggung jawab kepolisian di lokasi itu. Karena ini betul-betul mempertaruhkan citra polisi, mempertaruhkan hukum kita, dan tentu saja kita tidak berharap hal-hal seperti ini terus terulang karena ada penegakan hukum yang terkesan lemah. Untuk pimpinan pondok pesantren, pesan kita apa mas? Ya pesan kita ke KIAI dan seluruh pimpinan pondok pesantren, saya pikir pesantren adalah tempat untuk mengajarkan moral, tempat untuk mengajarkan akhlak, dan memperdalam ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang pengetahuan yang lain. Ya jangan sampai mereka yang sustru, para pimpinan atau petinggi pesantren, yang sustru melanggar normal. Yang harusnya menjadi telanan moral. Sustru pagar makan tanaman. Saya pikir pesantren betul-betul menjadi sorotan yang harus kita katakan agak miring ya, karena kasus-kasus seperti ini terus terulang, dulu kita ingat yang di Bandung, kemudian juga di Depok, adalah di banyak tempat. Saya pikir ini menjadi kritik yang luar biasa keras bagi kita, para tokoh agama, para pimpinan pondok pesantren, organisasi-organisasi agama untuk betul-betul melakukan langkah-langkah yang luar biasa untuk mencegah hal-hal seperti ini kembali terulang. Baik, kita percaya kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini, dan kita juga percaya para kiai juga terus bisa menjadi teladan yang bisa melindungi semuanya, khususnya para santrinya. Kita berterima kasih, Mas Jaka sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Maksudnya kita tentu berharap tidak lagi ada alasan pemakluman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekecil apapun itu. Bila terjadi tindak kekerasan seksual, penegak hukum harus menerapkan aturan hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. Institusi, entah itu perusahaan, perguruan tinggi, entah itu lembaga pemerintahan, atau keagamaan sekalipun, tidak boleh melindungi perbuatan para predator seksual atas nama apapun juga. Undang-undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ialah bentuk kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Jangan sampai undang-undang itu cuma galak di atas kertas, tapi lunglai tidak berdaya di lapangan. Saya Lona Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media News 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih telah menonton!